Rizmond Sienipar bongkar fakta kasus Jessica Wongso Ternyata Jaksa lakukan ini untuk membandingkan warna kopi Ini sudah tidak bisa dibiarkan Kondisi keadilan, pengadilan di Indonesia ini ya Sangat disayangkan, mereka kita bayar dengan pajak kita Tapi mereka menggunakan kekuasaannya Menyajikan video rekayasa di persidangan Nah ini juga satu lagi ada Jaksa ini Anggota tim Jaksa Namanya adalah Jaksa Sugikarpaluk Nah disini dia bersandiwara juga Dengan si penipu rekayasa Muhammad Nual Azad Mereka membandingkan kamera satu Pada saat menyiapkan ini Angkus Triono itu 15.32 WIB itu Dengan kamera satu yang tajam 19.20, 10.80 Tetapi mereka bandingkan warna kopi ketika disajikan di meja 54 Di kamera sembilan yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nual Azad Dan Christopher Hariman Rianto Bayangkan perbandingan apa itu Perbandingan kamera satu yang tajam dengan kamera sembilan yang sudah direkayasa Nah ini mereka berdrama disini Jaksa Sugikarpaluk dan Muhammad Nual Azad Perbandingan macam apa itu Harusnya perbandingan di kamera satu yang tajam dengan kamera sembilan yang tajam juga Agar dilihat perbandingan warna kopi di uji gitu loh Ini tidak kamera satu tajam kamera sembilan Itu sudah hasil rekayasa Muhammad Nual Azad dan Christopher ya Perbandingannya pasti telak salah secara telak gitu loh Cara pandang masyarakat dan khususnya para peningkat hukum Di dalam bersidang paradigma nya sudah berubah Semuanya ingin menang, ingin menang, ingin menang, ingin menang Baik itu jaksa, baik polisi, mungkin juga hakim Jaksa bersidang menurut kacamata saya selama ini Dia selalu mencari bagaimana mempersalahkan seorang terdakwa Sehingga berpotensi kalau ada bukti-bukti yang menguntungkan seorang terdakwa Itu disembunyikan, itu ada dugaan itu Itu perbuatan ilegal Kalau ada 10 barang bukti, alat bukti yang ada di persidangan 10-10 nya harus dikeluarkan Tapi jangan sampai gara-gara hanya untuk menguju supaya orang ini bersalah Bukti itu disimpan, tidak dikeluarkan Karena jaksa pun penutup umum pun Bertujuan untuk menegakkan hukum dan kebenaran Bukan untuk mencari kesalahan terdakwa Kasus Jessica Wongso saat ini sedang hangat diperbincangkan Rismon Sianipar membongkar habis dugaan rekayasa bukti CCTV Dalam kasus Jessica Wongso Betapa tidak adilnya hukum di Indonesia Jika CCTV yang sudah direkayasa menjadi acuan untuk menentukan vonis Seperti yang terjadi dalam kasus Jessica Wongso ini Rismon Sianipar membongkar fakta baru bahwa CCTV yang sudah direkayasa ini Menjadi salah satu bukti yang digunakan jaksa Untuk melakukan perbandingan warna kopi Rismon Sianipar mengatakan bahwa Sugi Karvalo seorang jaksa yang mengadili Jessica Wongso menggunakan CCTV 1 dan CCTV 9 untuk dijadikan perbandingan Ia merasa miris dengan perlakuan para oknum ini Miris dengan kondisi pengadilan di Indonesia ini ya Sangat disayangkan mereka kita bayar dengan pajak kita Tapi mereka menggunakan kekuasaannya dengan menyajikan video rekayasa di persidangan Ujar Rismon Sianipar dikutip dari Youtube Balik Selasa 23 Januari 2023 Rismon menyatakan bahwa Sugi bersandiwara dengan Muhammad Nuh Al-Ahzar Menggunakan CCTV Dimana saat itu mereka membandingkan warna kopi yang disajikan Agustri Yono saat dibuat Dan setelah disajikan di meja 54 Saat dibuat ini terekam oleh kamera 1 Yang masih tajam dan tidak direkayasa Sedangkan saat disajikan di meja 54 Terekam kamera 9 yang sudah direkayasa Mereka membandingkan kopi oleh Agustri Yono pada saat dibuat jam 15.32 Wip, di kamera 1 yang tajam Tetapi mereka membandingkannya ketika Agustri Yono Menyajikan di meja 54 Perbandingan warna kopi gitu bahwa Agustri Yono gak ngapa-ngapain Saat perjalanan mulai dibuat dan dihidangkan Ujar Rismon Ia pun menegaskan bahwa kamera 9 ini sudah direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azar Dan Christopher Hariman Rianto Bayangkan perbandingan apa itu Perbandingan kamera 1 yang masih tajam dan kamera 9 yang direkayasa Disini mereka berderama Sugih Karvalo Muhammad Nuh Al-Azhar Dan Christopher Hariman Rianto Ujar Rismon Ia juga mengatakan bahwa informasi yang terdapat di kamera 9 hanya 23,3% Ia pun yakin bahwa perbandingannya sudah dapat dipastikan salah Yang sudah didownscaling di kamera 9 informasinya tinggal 23,3% 26,6% itu gimana itu perbandingannya Ia pasti salah lah Ujar Rismon Ia juga mengatakan bahwa seharusnya perbandingan dilakukan antara kamera 1 yang tajam dan kamera 9 yang tajam Sehingga perbandingan warna kopi bisa dilakukan secara optimal Sosok ahli digital forensik Rismon Sianipar yang pernah menjadi saksi ahli di kasus Jessica Wongso Tahun 2016 silam Hingga kini masih terus bersuara soal kejanggalan CCTV yang telah direkayasa Hampir tak pernah absen Rismon Sianipar terus menggunakan bukti-bukti kejanggalan terkait rekayasa CCTV Cafe Olivier Di kasus Jessica Wongso di kanal Youtube pribadinya Bahkan baru-baru ini Rismon kembali mengunggah sebuah video yang berisi laporan kepada pihak Jaksa Agung Terkait dengan bukti-bukti yang ia miliki khususnya soal CCTV Rismon merasa bahwa dirinya perlu menyampaikan laporan kepada Jaksa Agung Atas adanya dugaan rekayasa dalam CCTV kasus Jessica Wongso Yang mana buktinya telah ia miliki Dalam unggahan video di kanal Youtube Balik Akademi miliknya Rismon membeberkan beberapa bukti laporan yang dibuatnya Saya pada kesempatan ini ingin melaporkan kepada Bapak Jaksa Agung Burhanuddin ya Pak Kenalkan nama saya Rismon Sianipar Saya adalah seorang dosen dan kebetulan pada tahun 2016 yang lalu Saya juga saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak pengacara Jessica Kumala Wongso Untuk memberikan analisa BAP Ujar Rismon Seperti dikutip ayojakarta.com Sabtu 20 Januari 2024 Selanjutnya Rismon menyampaikan maksudnya untuk memberikan laporan atas dua hal Yang dianggap sebagai bukti bahwa telah terjadi rekayasa Di barang bukti kasus Jessica Wongso Khususnya rekaman CCTV Pada kesempatan ini saya ingin mengajukan dua hal Yang pertama adalah perihal berubahnya isi flashdisk Sebagai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Yang dibawa oleh bawahan Bapak katanya Kemudian Rismon menjelaskan bahwa isi flashdisk yang menjadi barang bukti Seharusnya steril dan tidak boleh ada perubahan Rismon pun menunjukkan bagaimana dan seperti apa perubahan yang terjadi Di dalam isi flashdisk yang berisi folder Dari rekaman CCTV Cafe Olivier Dimana ada dua folder yang memiliki tanggal modifikasi yang berbeda dengan lainnya Dan tanggal itu pun adalah tanggal setelah persidangan berlangsung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!